Gempa kembali mengguncang kota Ambon Maluku pada Rabu 10 Oktober. Gempa ini mengakibatkan warga berhamburan menyelamatkan diri dari runtuhnya bangunan berlantai. Tak terkecuali puluhan pasien rumah sakit sumber hidup GPM Maluku yang segera keluar menyelamatkan diri. Akibat gempa beruntun yang mengguncang kota Ambon pada siang pukul 13.39 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 5,2 magnetudo. Lari pada saat gempa tadi, dari dalam, dari dalam sakit. Pada saat itu, om dorong sendiri atau gimana? Suster, dorong dari keluar. Sakit apa ini? Sesa. Saat ini, BPBD Kota Ambon mendirikan tenda rumah sakit lapangan untuk mengantisipasi gempa susulan datang kembali. Akibat gempa beruntun ini, satu orang meninggal dunia, yaitu Vincent Yonantan Ananto, 13 tahun, akibat terkena reruntuhan bangunan toko di Paso Ambon. Dan dua orang lainnya luka-luka yakni Ridho, Mai, Timu, dan Christian. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 ini terjadi pukul 13.39 WIT dan secara beruntun terjadi berulang kali dalam hitungan detik maupun menit. Gempa ini mengakibatkan bangunan di Maluku City Mall roboh dan kerusakan pada pertokohan di kawasan Paso. Dari Kota Ambon, Maluku, di Triansa Etalonan Sima Sima Muartakan.